hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya bekalan bukan pedih kalau ketemu topik sindrom koronel akut baik maupun MCQ ya jadi kalau sindrom koronel akut itu kita balik lagi ke yang namanya teori penyakit itu pasti ada definisi ya definisi dari sindrom itu kumpulan gejala benung koronel adalah maksudnya arteri koronel dan jadi balik ke definisi dulu sindrom kumpulan gejala koronel itu yaitu Hai arteri yang memperdarai Hai jantung dan akut berarti onsetnya baru ya Hai biasanya dalam hitungan kurang dari satu jam nah nanti kita apa saja gejala-gejala yang terjadi Hai terjadi akibat dari gangguan arteri memperdarai Hai miyokar ini yang merupakan cabang langsung Hai dari aorta ya jadi Oh untuk Hai gejalannya itu biasanya nanti Hai nyari ya itu nyari dada nyari dadanya biasanya menjalar Hai menjalar Hai menjalarnya itu biasa ke punggung Hai bisa kerahangnya Hai nah Hai dan juga nanti menjalar bisa menyerupai Hai epigastric kolet abdomen Hai nah ini Hai kolet abdomen jadi kalau di IGT jangan langsung saja kita kerucutkan ya menjadi gejala ki iti kita harus singkatkan dulu apakah nanti ada juga gejala tambahan seperti sesak ya sesak yang kardiak ya Hai harus bisa kita bedakan nanti sesak kardiak dan kardia karena mengapa dasarnya itu dari patofisiologi Hai nah ini patofisiologi dari SKA itu ini lumen lumen arteri koronar yang normal Hai jika secara normal Hai Hai aliran dari hemodinamik dari art darah itu secara namanya laminer lurus berlapis sejajar sejajar Hai namun Hai karena terjadi suatu hal misalnya faktor risiko hipertensi hipertensi yang terlalu cepat kita ingat ada teori yang namanya kontinuitas ya Hai kontinuitas fisika dulu dalam fluida dinamis nah ini saat ketika adanya perubahan kecepatan yang dari awalnya lambat Hai itu Hai akan bisa nanti Hai kalau V1 kurang dari V2 itu biasanya diameter dari tempat yang ada di kecepatan satu itu lebih besar ya dari yang Hai kedua menurut kontinuitas di fisika jadi begitu juga dari yang awalnya dia bisa pada hipertensi Hai kita hubungkan dengan konsep Bernoulli ya V1 tambah setengah Rho V satu kuadrat sama dengan P2 tambah setengah Rho V2 kuadrat nah ini nanti akan adanya kontinuitas itu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 nah ini Biasanya ada penyempitan ya penyempitan Hai nah ada timbulnya yang namanya trombus Hai nah jadi ini tadi lebih sempitnya Hai Hai sehingga saat apabila ini dibiarkan terus menerus nanti Hai rombos itu bisa saja memadap kalau dia hanya parsial ini biasanya itulah yang khasnya klinis enstemi ya kalau dia total menutup semua itu biasanya kasusnya nanti SKA yang stemi Hai namun kalau parsial juga bisa sebenarnya ke unstable angina pectoris ya inilah yang nantinya kita bedakan menurut enzim ya dari dari Indonesia tadi yang khasnya itu adalah nyeri dada hai 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 c-spin ya Atau ingina Hai jadi nyeri ini ya inervasinya ya inervasi dan dermatumnya itu harus kita review lagi ini itulah yang menyebabkan adanya penjelaran ke rahang ke tadi posisi ke punggung ya dan juga bisa ke efek gastrik nah seperti kita ketahui dari nyeri itu nanti akan ada peningkatan syarat simpatis simpatis ini mengakibatkan yang lewanya takibnu nah peningkatan takibnu itulah nanti dia biasanya ada ke dalam tambahan sesak nah sesak ini harus kita bedakan menurut kardiak dan sesak non kardiak ya ingat kalau sesak non kardiak seperti asma itu tidak ada tempat untuk yang nama yang kardiak ya tidak ada tempat untuk nebu beta 2 agonis ya berbeda dengan asma nanti asma dibolehkan terapi bronchodilator ya itulah jadi kita perlu yang namanya EKG jadi saat kalian di IGD ketika jaga itu penting ya EKG ini kita akan lihat yang khas pada SKA itu adanya ST segmen ST yang menentukan ini segmen ST bisa juga gelombang T ya nah dan juga Q gelombang Q kalau ST ini nanti akan ada kita patokkan dengan G Point ya atau garis isoelektrik nah ini akan ada nanti yang namanya bisa elevasi kalau dia naik ya contohnya nah ini ya bisa juga dia depresi ya jadi dia lebih rendah dari garis isoelektrik nah jadi yang namanya garis isoelektrik itu kalau kita ini yang warna biru ini ya nah ini kan naik ya ini turun nah itu bedanya ya kalau dia elevasi ini STEMI ini biasanya oklusi total ya kalau kita lakukan core angiografi di CAT lab ya nah kalau NSTEMI ini dia parsial ya nah jadi dari EKG ini sangat menentukan ya kalau Gip patologis ini biasanya ada di dan juga T inverted ya ini biasanya ada di yang namanya NSTEMI nah kemudian selain dari komponen gelombok ketiga ini nanti kita ingat juga lead ya lead kalau lebih mudah ngafal 2,3 AVF dulu aja 2,3 AVF ini ini kalau dikeledaikan inferior ya 2,3 inferior itu mungkin kalau ada teknik memang hafal yang lebih lebih nyaman ya gapapa ya V3 V4 ini anterior ya V1 V2 ya nanti ada satu AVL ini lateral ya V1 V2 anterior V1 V2 anterior lalu ini biasanya septal ya nah kalau septal itu lesetannya S3 V3 maksudnya VT V4 L tapi bisa aja V1 V3 V3 V4 nanti kalau ke terapi intinya terapi ini bagaimana yang tadinya ada sumbatan kita serang ya sumbatan tadi kita serang sehingga nanti dia lancar lagi ya intinya yang dari macet alih rendaranya itu menjadi lancar lagi nah ini kita harus tahu dulu patofisiologi dasarnya tadi bagaimana komponen trombus ya trombus itu pas dia ada yang namanya ibarat kalau kita bangun rumah ada batu bata ada semen nah ada jalan raya untuk ngangkut untuk ngangkut pick up nya ya batu bata itu sekarang analoginya adalah platelet ya nah ini platelet ini diserang sama yang namanya anti platelet seperti aspirin kalau semen ini ibarat adalah koagulan ya nah ini diserang sama seperti fondaparinoc harikstra kalau nama dagengnya nah sedangkan kalau jalan raya itu vaskulernya dengan vasodilator biasanya kalau kita mau berikan itu nitrat 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 ini tapi kita ingat harus ada kontraindikasi yaitu penggunaan sildenafil atau tadalafil kemudian adanya hipotensi dan juga jangan ada rv infak red ventricle infak nah aspirin kita berikan 160 sampai 320 miligram biasanya 2 sampai 4 tablet kunyah-kunyah ISDN ini nitrat biasanya dan juga fondaparinoc ini nah koagulan ini memang kompetensinya ini nanti adalah harus ada inform constant ya kita harus tahu ada apakah pasien ada kontraindikasi paha ya perdarahan kemudian aritmia hipotensi dan alergia seperti streptokinase juga nah jadi tidak boleh ada kalau perdarahan itu ini sebenarnya intinya kefibrinolitik juga ini biasanya ada stroke kemudian GIT ya perdaran lambung analisisnya perlu kita tanyakan kemudian ada hipotensi atau tidak kemudian ini nanti akan memperparah nah lalu platelet ini juga bisa ditambah kalau mau PCI itu clopidogram ini untuk terapi medicamentosa lalu kalau untuk minimally invasive bisa percutaneous coronary intervention nah PCI ini bisa sebenarnya cito maupun elective ini tergantung klinis pasien tergantung onset dan juga stratifikasi risiko intinya kalau pasien ada disimulasi kasus itu ada di jantung nah itu biasanya dicitokan nah high very high risk nah kalau elective itu yang klinis tidak ada yang menjadi secara tentu situ ya nah jadi tergantung dengan penjadwalan dan kemampuan dari rumah sakit ya dan juga onset onset onsetnya itu fibrinolytic fibrinolytic maupun PCI door to balloon door to needle kalau fibrinolytic kurang dari 30 menit PCI itu biasanya kurang dari 90 menit ya oke selanjutnya kita bahas soal ya nah nomor satu ini pasien ini keyword lagi nyari tata menjelar ya menembus punggung keywordnya nah etiologi nah etiologi itu adalah kualitas arteriosklerosis ya ini khas untuk ACS ya nah ini C-spin yang angina ya ya apa beda arterio ini keywordnya ini bisa pengerasan saja ya pengerasan akibat kalsium kalau arteriosklerosis itu khas untuk yang namanya lemak ya nah jadi lemak itu nanti menjadi penyebab dari trombus tadi terbentuk nah ini nomor dua ini ditanyanya terapi definitif ya terapi definitif ini khas nyari dada kiri juga contoh soal di ACS ya kemudian ada keringat dingin juga berarti ada kemungkinan shock tapi dari tensi normal kemudian lead ST elevasinya V1 sampai V4 ya jadi definitif ini maksudnya adalah kita bagaimana membuka trombus yang menyebabkan elevasi di anterior tadi ya nah ini berarti yang maksudnya adalah fibrinolitik ya sebenarnya nah kalau electric PCI kita ingat ini kita stratifikasinya tadi ya stratifikasi yang low risk nah sebentar ini ada keringat dingin ini termasuk high risk ya dan onset masih satu jam ya ya oksigen ini aspirin masih supportive nitrat ini sebagai fasodilatornya tadi ya nanti pelatelet ya oke nomor 3 ini yang ditanya adalah diagnosis ya diagnosis ini anda selesai hanya saat aktivitas berada menghilang ya saat beristirahat nah ini khas untuk CHF ya sebenarnya nyeri saat berjalan aktivitas berat nih 2 ya kemungkinan nah tidak berkurang saat istirahat nah ini yang kedua berkurang dengan istirahat ini tidak berkurang saat istirahat 10-15 ya tensi agak naik ya tapi tidak khas nah ini ada istirahat depresi V4 sampai V6 tapi tidak ada kelainan enzim jantung nah ini jadi ini istirahat depresi tadi oklusi parsial nah namun kalau tidak ditemukan kenaikan enzim ini ini kan tadi ada didinya enstemi dan jadi kalau enstemi ini naik enzim jantung nah ini unstable ok ok nomor 4 ini EKG normal tata laksana yang ditanya nah tapi ada nyeri jadi riwayat merokok khas ini klinis faktor resiko angina kalau memperhatikan aktivitas CHF kemungkinan EKG ini normal berarti ini kemungkinan stable stable angina jadi kita perlu treadmill ya jadi kalau dengan treadmill biasanya kan peningkatan oksigen dimen jadi dia bisa ada perubahan EKG segmennya biasanya elevasi ya dirujuk ke SPGP atau KKV oke nomor 5 yang ditanya diagnosis diagnosis ini ada nyeri dada hingga bahu kiri aktivitas meredah saat istirahat nah dia disangkal hipotensi jantung namanya demual dan keringat dingin mungkin ada shock tapi enzim jantung normal jadi ini enzim jantung normal berarti termasuk uap unstable EKG normal juga mengapa tidak kita pilih stable stable itu biasanya klinisnya masih lebih bagus sementara ini tapi kalau uap itu uap ada ST depresi ya uap ada ST depresi kalau stable ini EKG normal tadi keywordnya ya nah enstemi juga ST depresi ini elevasi malahan nah nomor 5 6 ini ditanya diagnosis diagnosis hmm perempuan 23 tahun pucat bisa ya kesadaran terganggu ini ada unstable ya klinisnya rasa tidak nyaman di dedah berasa lama tidak hilang ini angina akral dingin shock ya tidak terukur ada left bundle branch block di EKG troponin T meningkat jadi ini kalau ST elevas LBBB ini infak lama biasanya ya dan ada troponin T jadi ini berarti anstemi atau stemi ya nah tapi di EKG kan tidak ada ST elevasi jadi infak lama dengan kalau pucat dan gelisah ini tidak terukur ini jelas suatu klinis shock ya nah ini klinis shock akral dingin ya keyword nah kalau edema paru ini khasnya itu rongki ya syukur di jenik oke bisa TID nya menurun ya PT EKG nya ya misalnya ya nah ini antara infak lama maupun infak myokat akut kalau troponin T ini keyword untuk akut ya nah kalau infak lama ini keywordnya untuk T Invergy Pathologist nah itu SVT Tegikadir Super Prentical ini dia Nero 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 KRS oke nomor 7 ini ditanya diagnosis ya ditanya diagnosis dari dada kiri terbakar ya transponderos menjelar mentah dua kali basah di seluruh tubuh baru pertama kali dirasakan EKG berikut nah ini EKG nya kita lihat nah ini ada yang namanya ST elevasi 23 AVF jadi khas untuk STEMI nah ya 23 AVF jadi inferior akut yang expectif beberapa ti